Gimana bunda, ada yang mau ditanyain lagi enggak? Oh, hanya susah tidur aja ya keluhannya tadi ya. Oke, sekarang saya mau kasih tips nih buat bunda biar nanti ke depannya bisa tidur nyenyak ya. Karena akhir-akhir ini yang bunda keluhkan kan susah tidur. Kenapa kok bisa susah tidur? Atau kebanyakan bergadang? Jadi kalau bunda memang tidak terlalu banyak bergadang, susah tidur, itu memang kita harus cari dulu. Cari tahu dulu penyebabnya apa. Biasanya penyebab dari ibu hamil yang susah tidur itu selain karena banyak bergadang, mungkin karena terlalu lama nonton berakor. Ini kalau kita sebagai ibu-ibu apalagi di waktu senggang itu lebih asiknya kan nonton berakor ya lebih seru. Sampai lupa waktunya. Tapi kalau bunda tidak banyak bergadang, itu cari penyebab lainnya. Apakah bunda banyak minum sebelum tidur? Iya, ya tahu bunda. Karena biasanya kalau sebelum tidur ibunya itu minumnya banyak, hawanya ngelah, hawanya haus. Iya, pasti. Kalau memang kita itu banyak minum ya sebelum tidur, mengingat posisi di dalam perut, di dekat kandung kemi, kandung kencing, itu kan ada dedek bayinya. Jadi kalau kita banyak minum pun itu akan terhempit oleh dedek bayinya sehingga menimbulkan refleks ingin kekencing. Jadi gimana kita mau tidurnya kalau bolak-balik ke kamar mandi sering pipis. Jadi bunda nanti tipsnya yang pertama selain tidak boleh banyak bergadang ya, bunda juga harus kurangi minum saat mau tidur atau kurangi minum di malam hari. Tidak apa bunda, yang penting di pagi harinya, di siang harinya, sore harinya, bunda harus banyak minum. Bisa kok dibagi nanti pagi hari, minum berapa liter. Pokoknya dalam waktu satu hari itu kalau ibu hamil paling tidak tiga liter. Yang terpenting di malam hari yang harus sedikit, jangan banyak-banyak. Iya kalau banyak-banyak. Nah hasilnya apa? Bunda sering bolak-balik, pengen pipis terus ke kamar mandi terus dan tidak bisa bubok nanti. Baru merem sedikit sudah kebelet pipis. Nah jadi supaya tidak bolak-balik ke kamar mandi, bunda kurangi minum saat mau bobok ya. Iya nanti bisa diatur paginya bunda tetap harus minum dan banyak. Bangun tidur langsung minum yang banyak, siangnya minum lagi. Pokoknya minum terus aja setiap satu sampai dua jam sekali. Jadi nantinya di malam hari itu bunda tidak merasakan dehidrasi, tidak pengen minum terus. Jadi minumnya cukup sedikit saja supaya tidurnya bisa nyenyak. Nah selain itu bunda, bunda juga bisa sore harinya itu mandi pakai air hangat. Kalau sudah tidak panas ya cuacanya. Tapi kalau cuacanya masih panas, bunda mandi pakai air hangat. Nah malah nggak enak di tubuh bunda, malah kegerahan. Jadi kalau sore harinya, mataharinya sudah terbenam, bunda tidak kegerahan, bunda bisa mandi pakai air hangat. Tujuannya untuk merelaksasikan seluruh otot di dalam tubuh bunda. Dengan otot dalam tubuh bunda relax karena bunda mandi menggunakan air hangat. Itu nanti saat bobok pasti semua tubuh bunda bisa nyaman saat bobok. Jadi tidak merasa ngilu, tidak merasa pegel. Enak aja kalau buat tidur, langsung bisa bobok ya. Nah bunda kalau bisa, tips selanjutnya. Bunda tidak boleh melakukan aktivitas-aktivitas berat ya. Tidak boleh kecapean. Kalau bunda kecapean, pasti di malam harinya sakit semua. Badannya susah buat tidurnya. Jadi ibu hamil harus banyak istirahat. Waktu istirahat ibu hamil paling tidak juga harus 8 jam. Kalau siang hari, bunda tidak boleh lama tidur. Tidur harus secukupnya, 1-2 jam. Supaya pas malam harinya, bunda tidak jadi begadang. Karena tidak ngantuk, karena siangnya sudah bobok lama. Dari pagi bobok, baru siang bangun. Baru bangun makan, bobok lagi sampai sore. Waktu bobok siang yang terlalu lama itu juga menyebabkan waktu malam harinya, bunda jadi susah tidur. Karena tidurnya sudah dipuas-puasin saat siang hari. Jadi waktu tidur siangnya sekarang dikuranginya. Iya bobok terus ya pak, istrinya tidak apa-apa. Jadi mulai sekarang nanti suami kalau istrinya bobok diingatkan. Ayo kita diajak jalan-jalan lah pak. Biar suasana baru tidak bosen. Karena ibu hamil kalau di rumah itu bosen bapak. Iya, jadi diajak jalan-jalan tuh istrinya. Biar tidak seharian bobok. Biar malamnya bisa bobok nyenyang ya. Kemudian tips selanjutnya bunda. Bunda bisa mendengarkan afirmasi-afirmasi positif. Supaya tubuh bunda, pikiran bunda juga relax. Biasanya kalau habis mendengarkan afirmasi positif, tubuh kita itu tenang. Hati kita tenang. Tidak banyak pikiran. Itu bisa membuat kita langsung nyenyak tidurnya. Pasti sampai lupa tuh matiin afirmasinya. Kalau kita sering mendengarkan dan meresapi afirmasi tersebut dengan baik. Sudah pernah kan mendengarkan afirmasi positif? Khusus untuk ibu hamil? Belum pernah. Nah, jadi nanti bunda bisa buka ya di link di youtube saya. Sudah saya share afirmasi positif untuk ibu hamil. Supaya lebih relax lagi. Lebih tenang lagi. Membuang jauh-jauh energi negatif ya. Jadi energi negatifnya dibuang jauh-jauh. Supaya energi positif yang masuk. Supaya ibunya lebih tenang. Itu yang pertama. Pikiran juga bisa tenang. Kedua, bunda bisa istirahat dengan nyenyak. Kalau semua pikiran dan tubuh bunda bisa relax ya. Jadi tidak boleh. Ibu hamil itu banyak beban pikiran. Karena biasanya semakin mendekati HPL itu pikirannya udah macem-macem deh. Jadi mikirin, aduh nanti lahiran gimana ya. Bisa nggak ya normal. Terjadi robekan nggak ya. Dijahit nggak. Jadi pikiran-pikiran itulah yang menyebabkan ibu hamilnya bisa susah tidur. Jadi mulai sekarang selalu mendengarkan afirmasi positif. Supaya nanti ibu hamilnya itu siap. Siap secara lahir dan juga batin saat menghadapi proses persalinan. Banyak olahraga juga itu penting. Supaya kalau bunda sering olahraga, senam hamil, atau yoga hamil. Jalan-jalan pagi juga. Itu akan membuat aliran darah bunda itu menjadi lancar. Organ-organ, otot-otot di daerah panggul bunda itu juga akan menjadi sehat, menjadi lentur, menjadi relax. Sehingga kalau semua organ tubuh bunda itu siap secara lahirnya, itu nanti siap juga saat proses persalinan. Jadi kalau bunda sudah aktif dalam olahraganya, dalam bergeraknya, kemudian sering mendengarkan afirmasi, itu pokoknya kalau sudah siap lahir dan batin, tidak ada beban pikiran lagi, pasti boboknya bisa bobok dengan nyenyak dan relax, happy. Pokoknya semakin menjelang, menghadapi proses persalinan, semakin dekat itu. Kalau ibunya bebas, rasa khawatir, rasa takut, beban pikiran itu akan menjadi happy terus bawaannya. Jadi tidur pun enak, tidak pas udah merem, aduh kepikiran lagi nanti persalinan gimana, merem lagi, ternyata mimpi buruk proses persalinannya gini-gini. Nah, supaya menghilangkan semua itu, tidak terjadi semua itu, semua tip yang tadi saya sarankan mulai sekarang dilakuin ya. Iya, pasti bisa kok bunda ya, nanti kalau ada keluhan bisa WA ke nomor saya ya. Sampai sini ada yang ditanyain lagi bunda? Cukup ya? Iya baik bunda, sama-sama, hati-hati ya.